Intro Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kebenaran pada saat ini berjudul Surga Nampak Hidup kita harus sungguh-sungguh membuat surga menjadi nampak dan kelihatan Tentunya kelihatan bagi orang yang nuraninya masih bisa diperbaiki Bagi orang yang masih bisa berbalik dan bertobat Tetapi tidak akan terlihat oleh mereka yang nuraninya sudah gelap Yang pikirannya jahat Jika kita sungguh-sungguh mau mengikut Yesus Kita mohon Tuhan menolong kita untuk mengikut jejak Yesus Maka surga akan nampak Dan ini merupakan atribut atau ciri dari anak-anak Allah yang mengikut Yesus Seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 14-15 Kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi Jadi pasti surga itu nampak Mengapa selama ini banyak orang Kristen yang tidak membuat surga itu nampak? Karena mereka tidak memancarkan terang kerajaan Allah Orang Kristen yang tidak memancarkan terang kerajaan surga Artinya kehidupan mereka tidak berbeda dengan manusia lain Roh Kudus akan menolong jika kita sungguh-sungguh mau mengikut Yesus Dan memiliki atribut atau ciri ini Kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi Artinya pasti terlihat Kehidupan yang dibisahkan dari dunia Walaupun kita ada di tengah-tengah dunia Tapi warna kita harus semakin hari makin berbeda Sehingga orang akan berkata Manusia macam apa kamu ini? Beragama ya beragama Tapi jangan terlalu begini Kristen ya Kristen Tapi kok kamu seperti ini? Makin hari kita makin berbeda Dan hidup kita akan menjadi alat pemisah Ada yang sungguh-sungguh akan ikut Tetapi di pihak lain kita akan diserang Entah bagaimana orang memiliki gairah Mau membunuh nama baik Merusak damai sejahtera Membuat kita kesal, marah, dan frustasi Tanpa disadari oleh mereka sesungguhnya Mereka dipakai oleh kuasa kegelapan Dan mereka bisa pasangan hidup Keluarga dekat atau aktivis di gereja Bahkan bisa saja itu pendeta Pendeta yang atmosfernya beda Dan jangan kecewa kalau hampir-hampir Tidak ada orang yang ikut kita Kita akan dicari-cari salahnya Tapi kita tidak boleh menjadi lemah Justru itu yang membuat kita Tanpa disadari memiliki sebuah pertaruhan Memang tidak diucapkan Tetapi kita memiliki pertaruhan Siapa yang benar-benar anak Allah Mengikut Yesus Kristus dan yang bukan Sebab banyak orang mengikut Yesus Kristus Dalam bayangan dan fantasinya Kita tidak boleh ikut Yesus dalam bayangan Dalam fantasi dan pengetahuan teknologi Teologi saja Teologi pengetahuan mengenai dia di otak kita Tapi kita mau berjumpa langsung Kita mau bertemu dengan Tuhan heart to heart Dan kalau kita bertemu dengan Tuhan Tempatkan diri kita Seakan-akan kita tidak punya teologi Tidak punya pengetahuan apa-apa tentang dia Tapi disitulah kita akan punya pengalaman Yang tidak pernah didapat dari buku manapun Dari sekolah atau seminar manapun Pertaruhan ini akan mendesak kita Untuk semakin meninggalkan dunia Hidup dalam kekudusan, kesucian Rela tidak punya keinginan Bahkan kebanggaan apapun Rela tidak punya martabat Harga diri atau apapun Berat Tapi inilah yang akan menyempurnakan kita Kalau kita masih tersinggung, marah Merasa direndahkan Masih merasa dihina Berarti kedagingan kita belum mati Kita harus matikan semua perasaan negatif Kita menjadi manusia cemerlang Bagi orang yang nuraninya Masih bisa diluruskan Yang masih bisa bertobat Terutama orang yang rendah hati Mereka bisa bersama kita Tapi orang yang sombong Merasa pintar, cakep Pasti menilai kita sesat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kita Mau mencari jalan Minta hikmat Tuhan Bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen Yang benar Kita berjuang Untuk menemukan Habitat baru Yaitu Habitat kerajaan Allah Sekalipun kita Sudah belajar teologi Dengan prestasi akademis Summa cum laude Namun Sekarang yang kita cari adalah Bagaimana kita Heart to heart Ketemu Tuhan Sebab kenyataannya Teologi atau sekolah Alkitab Gereja Tidak membuat mata dunia Melihat langit baru Bumi baru Tidak membuat orang melihat Yerusalem baru Karena Banyak orang Kristen pun Tidak tertarik Pulang Ke rumah Bapak Tidak Memiliki kerinduan Bertemu dengan Tuhan Yesus Masih banyak Yang diharapkan Dari dunia ini Untuk bisa Membahagiakan Dan menyukakan hatinya Kita memilih jalan Yang benar-benar Membawa kita Kepada Kehadiran Allah Kehadiran Kerajaan surga Habitat baru Yang hilang Kita minta Pertolongan Bapak Di surga Dan mohon Pendampingan Tuhan Yesus Dan rohnya Yang menuntun kita Kita mau Mengalami Tuhan Menghadirkan Tuhan Dalam hidup kita Yang nanti Buah-buah Hidup kita Akan nyata Keterbebanan kita Terhadap jiwa-jiwa Belas kasihan kita Kepada orang lain Tidak sibuk Dengan urusan sendiri Dan setiap orang Yang kita sentuh Melalui pelayanan kita Hari demi hari Akan Melihat Kerajaan Surga Bapak Ibu Yang terkasih Di dalam Tuhan Hari demi hari Kita akan Membunuh manusia lama Mematikan kedagingan Kita tidak menjadi Lemah Nyentrik Kita masih Santun hidup Di tengah-tengah Masyarakat Tapi dengan Warna Anggota Kerajaan Allah Yang benar-benar Nampak Pengharapannya Tertaruh Di kerajaan surga Dan langkah-langkah Hidupnya Yang benar-benar Nampak Berkemas-kemas Kita tidak Menyisakan Meninggalkan Hati kita Di bumi ini Bapak Ibu Yang terkasih Di dalam Tuhan Demikian Kebenaran Pada saat ini Tuhan Yesus Memberkati Sola Gracia Terima kasih